Kerajaan Tanjung Pura Kerajaan Tanjung Pura ini sudah ada sejak zaman kerajaan Singosari di mana pada masa Singosari dikenal dengan nama Bakulapura. Bahkan pada awal abad keempat Masehi sebelum menjadi sebuah kerajaan Tanjung Pura, Sukadana telah mengenal peradaban dan diduga pada abad keempat ini masa kerajaan Kutai Martadipura dari Kalimantan Timur sedang menapak zaman. Jika merujuk dari tradisi lisan yang berkembang seperti yang telah dituliskan dalam buku Almarhum Muhammad Dardidehas yakni salah seorang sejarawan dari Kabupaten Ketapang menuliskan tentang kisah Tuk Upuy. Dikisahkan dalam bukunya, Tuk Upuy telah mendiami daratan Tanah Kayung pada abad ke-3 hingga ke-4 Masehi. Disebut Tanah Kayung adalah satu kesatuan untuk daerah Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara yang berada di Tanah Borneo pada saat ini. Dalam bukunya tersebut, M. Dardidehas juga menjelaskan secara gamblang mengenai fase kedatangan dari beberapa rombongan. Yang pertama adalah rombongan Tuk Upuy yang datang pada abad ke-3 hingga 4 Masehi. Sedangkan rombongan Tuk Bubut datang pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi diduga rombongan ini berasal dari kerajaan Sriwijaya yang berada di Pulau Sumatera. Bahkan jika kita membaca peta-peta kuno dengan seksama berdasarkan dari nama-nama tempat yang khususnya ada di Pulau Borneo pada masa lampau. dapat disimpulkan bahwa nama Tanjung Pura sudah ada terlebih dahulu daripada nama Sukadana itu sendiri. Dalam peta-peta kuno tersebut, nama Tanjung Pura kuno adalah Tanian Pura Tai Am Puro, Tai Ao Puro, dan lain-lain. Di Pulau Karimata, jejak peninggalan terdahulu juga dapat dijumpai. Di antaranya adalah arca, patung dewa, guci, keramik, dan prasasti batu Cina ditemukan di daerah ini. Tepatnya di Dusun Serutu, Desa Betok, Kecamatan Kepulauan, Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Berdasarkan dari naskah kronik Cina yang mengisahkan penyerangan pasukan Tartar pada tahun 1293 Masehi ke Kerajaan Singosari dengan tujuan menghukum Raja Kertanegara sebagai akibat karena Kertanegara tidak mau tunduk pada Kubilai Khan. Kubilai Khan juga disebut sebagai Khan Agung dari Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Juan yang kemudian ia mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 armada kapalnya. Sebelum pasukan Tartar ini sampai ke Pulau Jawa untuk melaksanakan misinya maka puluhan ribu armada kapal pasukan Tartar ini beristirahat terlebih dahulu setelah ratusan hari berlayar. Mereka beristirahat di Pulau Belitung dan Karimata atau saat itu disebut dengan Carmata. Pada saat itu Pulau Karimata merupakan bagian dari Bakulapura dimana Bakulapura itu sendiri merupakan salah satu provinsi dari kerajaan Singasari yang pada periode sebelumnya Kertanegara memang sudah mempersiapkannya dengan sebuah misi yang bernama Ekspedisi Pamalayu yakni pada tahun 1284 Masehi. Menurut Imam Hindarto yakni salah seorang peneliti dari Balai Arkeologi Banyermasin saat wawancara dengan media Ekuator menjelaskan secara rinci mengenai keberadaan pasukan Tartar berdasarkan dari prasasti yang dibuat di batu tersebut. Imam menjelaskan bahwa kemungkinan mereka singgah di Karimata selain karena istirahat juga untuk mengisi air bersih serta memperbaiki kapal yang sebagian rusak berat. Selain itu dengan ditemukannya prasasti batu cap yang ada di desa Sedahan Jaya kecamatan Sukadana mengundang tanya yang lebih jauh lagi tentang keberadaan Sukadana yang sudah sangat tua karena sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan dari usia batu cap tersebut. Batu cap ini ada di sebuah bukit yang terletak tepat di mulut gua yang juga disebut sebagai batu bergambar atau rock painting. Menurut dari beberapa orang peneliti atau arkeolog batu tersebut merupakan salah satu peninggalan sejarah pada masa lampau dan telah terdaftar sebagai situs purbakala yang tahun pastinya belum dapat diketahui. Pembahasan mengenai Tok Bubut dan Tok Upui serta Prasasti Batu Cap dan Prasasti Batu Cina di Karimata ini kami ulas pada video khusus dalam channel ini. Sedangkan pada kali ini kita akan fokus untuk mengulas peradaban Sukadana Kuno dan perjalanannya yang mengantarkan pada peradaban yang tertua di Kalimantan Barat yakni Tanjung Pura. Berdasarkan dari beberapa ulasan di atas termasuk perjalanan dari pasukan Tartar ke Singasari kemudian perjalanan Majapahit maka dapat disimpulkan bahwa berdirinya Kerajaan Tanjung Pura adalah di masa-masa akhir dari kejayaan Kerajaan Majapahit Meskipun sebelum itu Bakulapura telah berdiri di masa Kerajaan Singasari Dari sumber yang lain dikisahkan bahwa Prabu Jaya sebagai pendiri Kerajaan Tanjung Pura menikah dengan seorang wanita yang bernama Putri Junjung Bui atau dalam naskah lain disebut sebagai Dayang Putung atau Dayang Potong atau Layang Putung Menurut buku Sekilas Menampak Langkah Kerajaan Tanjung Pura yang ditulis oleh Almarhum Gusti Muhammad Mulia mengisahkan bahwa Putri Junjung Bui atau Layang Putung ini merupakan putri dari Siak Bahulun atau Siak Bulun yakni seorang raja dari kerajaan Uluwai atau Hulu Air yaitu kerajaan yang berada di Hulu Sungai Pawan pedalaman Pulau Borneo saat ini masuk wilayah Kabupaten Ketapang Menurut dari beberapa literatur Siak Bahulun merupakan keturunan dari Sang Maniaka sedangkan Sang Maniaka berasal dari Kerajaan Sriwijaya keturunan dari Sang Sapurba ia adalah pendiri Kerajaan Uluwai Kembali kepada Putri Junjung Bui berdasarkan dari Hikayat Banjar dikisahkan bahwa Cikal Bakal Kerajaan Banjar juga berasal dari pernikahan Putri Junjung Bui dengan Pangeran Majapahit akan tetapi dalam versi sejarah Tanjung Pura ini Junjung Bui yang dimaksud kemungkinan adalah gelar sebab nama asli dari Putri Junjung Bui di Tanjung Pura ini adalah Dayang Potong atau Layang Potong Setelah Layang Potong menikah dengan Prabu Jaya atau Brawijaya yakni seorang pangeran dari Majapahit maka diberilah gelar dengan nama Putri Junjung Bui episode Putri Junjung Bui ini kami ulas khusus dalam video lain di channel ini pada abad ke-14 Masehi kerajaan Tanjung Pura ini diketahui menguasai wilayah diantara dua semenanjung yaitu Tanjung Dato dan Tanjung Puting jika ditarik dengan pembatas wilayah saat ini artinya Tanjung Pura pada masa lalu menguasai sebagian wilayah Sambas Malaysia Kendawangan dan di pesisir selatan yang lainnya serta Sukamara dan kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah Bahkan dalam Sumpah Amukti Palapa yang terkenal dari Patih Gajah Mada yang diucapkan pada tahun 1238 Saka atau 1336 Masehi saat pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi Majapahit dalam salah satu sumpahnya tersebut adalah sebagai berikut Sira Gajah Mada Lamun Hwus Kalah Nusantara Isun Amukti Palapa Lamun Kalah Ringgurun Ring Seran Tanjung Pura Ring Haru Ring Pahang Ring Dumpo Ring Bali Sunda Palembang Tumasik Samana Isun Amukti Palapa Begitulah Sumpah Amukti Palapa yang diabadikan oleh Empu Prapanca dalam Kakawin Kitab Negara Kertagama tepatnya pada pupuh ke-14 Dalam Sumpah tersebut secara gamblang Patih Gajah Mada menyebut nama Tanjung Pura menjadi salah satu target penyatuan wilayah di dalam kekuasaan Majapahit Nama ibu kota dari kerajaan Tanjung Pura atau Bakulapura ini adalah Sukadana dimana Sukadana sendiri juga sering disebut dengan beberapa nama diantaranya adalah Sidokanda Sandokan Sucadano Sucaduno Sucudana Sucadana Socadana dan Sucadana serta pada saat Belanda menduduki pulau ini Sukadana pernah dirubah menjadi nama New Brussels namun setelah kemerdekaan nama Sukadana kembali dipakai Menurut John Crawford salah seorang dokter berkebangsaan Skotlandia ia dikenal karena karya-karya sebagai penulis dalam bukunya menjelaskan mengenai nama Sukadana adalah berasal dari penyebutan orang-orang terdahulu dalam bahasa Sansekerta yang artinya adalah pemberian yang menyenangkan hal ini jika dihubungkan dengan kisah yang tersebar bahwa Sukadana merupakan kota yang dihadiahkan oleh Prabu Jaya atau Brawijaya kepada anaknya yang bernama Beparung atau Baparung atau Baparung yang kelang di kemudian hari menurunkan Raja-Raja di Telatah Tanjung Pura dan Borneo bagian Barat dari masa ke masa tersebut yang dihadiahkan dengan berapa yang dihadiahkan dengan yang dihadiahkan yang dihadiahkan dan naman yang dihadiahkan dengan Terima kasih. 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 Terima kasih.